kemudian Allah perintahkan untuk berdakwah berapa fase Nabi Nuh alaih salam berdakwah Sheikh menjelaskan dakwahnya Nabi Nuh itu 950 tahunan dakwahnya aja sedangkan sebelum dakwahnya sesudahnya itu 1450 tahun untuk memulai segitu ketika Nuh ditanya oleh malaikat maut Nuh ya jelaskan kepada saya bagaimana kehidupan kamu di dunia apa jawab Nabi Nuh alaih salam hidup di dunia itu seperti sama dengan orang yang masuk ke rumah dari satu pintu kemudian dia keluar dari pintu rumah yang lainnya kinayah maksudnya adalah hidup kita itu cuma sesaat sebentar banget hidup di dunia itu jawaban Nabi Nuh ketika ditanya oleh malaikat sesaat gak berguna ini Nabi Nuh loh yang kemudian 1450 tahunan ngomong hidup di dunia ini setelah sebentar 1450 tahun berapa kali umur kita itu ngomongnya sebentar lah bagi kita itu rokok-rokok yang ada di depan beliau kurang siap dengan asam rokok sehingga rokok selega gitu ya mohon di ini dulu nanti kalau beliau udah ini ya kita gak rokok bareng-bareng bahasa sayanya ya mohon maaf mohon di mohon di mohon di mohon di selesai masker lelonan berapa banyak asap rokok ya maaf ya kok-kok-kok ibu-ibu eh kok-kok aja maaf Bapak-bapak, ini coba deh yang rokok Ganti anggaran rokok kebelanjaan negara kita Di rumah tangga, berarti gini, beli make up deh Setuju gak bu? Setuju! Memang selama ini, ya ini yang ngomong setelah Gak pernah dibelingin make up, Pak Belum berakhir lagi, eh gitu Pak Yang dipakai akan nenek-nenek itu Saya tinggal Tara'a Imroh Adhan Dedi Bukai Shadid Bukai Shadid Bukai Shadid Bukai Shadid Bukai Shadid Bukai Shadid Terima kasih. umur Ibn 350 3 bulan ayo 3 bulan 3 bulan 3 bulan وهو صليح Ibn Umru صغير وumru يموت وهو 350 عام Qifra صغير Al-Fatihah 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 tapi Allah karena meninggalkan sesuatu yang menurut pandangan biar orang-orang itu orang-orang dari istri-istri ini tapi di Indonesia gue dibelitin make up dia akan membawa tangan Allah ya Allah anak becil aja tapi istri tadi pengen bapaknya mungkin kurang jajan karena pengen lihat mamanya cantik kita baru sampai jam 6 pagi tadi sebenarnya lelah banget, baru tidur 2 jam aja tadi mohon izin, karena memang sepanjang perjalanan dari situ bodoh perjalanan malam sampai ke sini, subuh tadi terus kita tidur sebentar aja tapi Leo sama saya juga tapi ketika melihat wajah-wajah orang-orang soleh ini Alhamdulillah rasalah itu ketika hilang terima kasih 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 bahkan bahkan air matanya tahan riset tersebut sampai membasahi jambutnya Sayyidina Usman para sahabat yang ada di dekat-dekatnya Sayyidina Usman pun bertanya Usman amirul-muminim wahai para pemimpin orang-orang yang beriman Sayyidina Usman Kenapa gerangan tak menangis jika disebut surga dan merahga tapi kenapa gerangan menangis jika disebut kubur Bukankah surga dan neraka yang harus lebih kita perhatikan Dan kita bersih-bersih Apa jawab saya, Pak Usman? Kubur Awal manaziril afirat Kubur ini adalah awal Dari rumah-rumah yang akan kita transit dan sindahkan Saat kita berjalan menuju akhirat nanti Itulah rumah pertama kita Yang akan kita tuju Dari mulai sekarang kita berada Kubur kita akan ada dua kondisi Kondisi yang pertama Kubur kita akan menjadi seindah Rauh untuk mencinta Taman daripada taman-taman surga Ini baik ini Nanti jangan minta orang tukar dari kubur Naruh tanaman di situ Yang pertama Kubur kita akan menjadi Taman dari taman-taman surga Atau kubur kita bisa sejak menjadi lubang Daripada lubang-lubang api keraka Antara dua itu saja Itu jawaban Sayyidina Usman Kenapa dia nangis? Kalau urusan di kubur kita sudah beres Kedepannya enak Kalau di kubur kita sudah merasakan taman surga Setelahnya kita gampang Pasti ke surga kejalanan kita Tapi kalau di dalam kubur kita sudah mendapatkan percikan Dari luar lagi keraka Lantas apa nasib Yang akan kita rasakan Setelah nanti kita dipintah kembali Ketika nanti kita dibang Kembali dari dalam kubur Untuk menghadapi semua Mempertahankan Menjauhkan seluruh Amal-amal yang kita miliki Karena itu Beliau berpesan Agar kita memanfaatkan Manfaatkan Lima perkara sebelum datang Lima perkara Tiga yang benar-benar sebutkan adalah Manfaatkan masa mudamu Sebelum datang masa tuamu Yang ngaji Satri-satri disini Terus malah Kalau udah tua mau udah beda Udah punya istri Udah punya anak Juga gak keluar kelabur Isri minta ingin Tetangga berikut Kasih istri yang sakit Manfaatkan waktu sehat Sebelum datang waktu sakit Kalau udah sakit Kamen aja udah susah Dan manfaatkan Waktu kalah Waktu luar Sebelum datang Waktu sibuk Mudah-mudahan Pesan-pesan ini bisa menjadi Makna dan manfaat Untuk kita semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati 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 dan selamat menikmati 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 Alhamdulillah 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 Alhamdulillah